Intro Menilik Museum Perjuangan Rakyat Jambi, Saksi Bisu Perjuangan Merebut Kemerdekaan Berdiri Kokoh Hingga Kini Terletak di Jalan Sultan Agung, Lapangan Banteng No. 12 Murni, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Museum Perjuangan Rakyat Jambi berdiri tahun 1993. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Ketua Legium Peteran RI, yaitu Ledjen Ahmad Tahrir pada tanggal 6 Juni 1993. Museum ini dibangun sebagai monumen dalam mengenang sejarah perjuangan rakyat Jambi semasa pergerakan nasional dan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangunan ini terdiri dari tiga lantai. Dalam museum terdapat peninggalan para pejuang Jambi seperti kecepek, keris pedang, tombak, pakaian perang dan masih banyak lagi koleksi yang terdapat pada museum ini. Total koleksi yang ada di museum sebanyak 438 koleksi benda-benda di masa perjuangan. Sedangkan di depan museum terdapat pesawat Catalina RI 005. Pesawat ini dulunya dipakai pada saat pertemuan para pejuang di Bangkok. Kapan Pak berdirinya museum ini Pak? Dan siapa yang meresmikannya? Baiklah, sekarang kita berada di museum pejuangan rakyat Jambi. Jadi museum ini berdiri pada 10 Juli 1997. Dan ini bertempatan dengan MCI nasional yang ke-17. Dan museum ini berdiri, didirikan, yang diresmikan oleh Bapak Pesawat energi, yang kedua itu Bapak Aswarto. Apa saja yang terdapat dalam museum perjuangan ini? Oh ya, baiklah. Jadi museum ini opas terletak di Broni. Jadi yang ada di museum itu ada koleksi kota personal dan ada koleksi modern. Koleksi senjata personal dan koleksi senjata modern. Ya, untuk senjata modern itu ada pistol dan senapan-senapan lainnya. Dan sementara untuk terlesonan itu ada tomba, parang, ada parang panjang dan parang pendek. Apakah terbuka untuk umum atau tidak Pak musim ini Pak? Ya, di sini museum ini mau terbuka untuk umum. Jadi ini namanya museum khusus. Jadi di sini menampilkan tentang perjuangan sejarah perjuangan raya jambi. Oh ya, jadi di sini museum tetap buka. Ya, dibuka pada jam kantor. Jadi sebelum masuk museum, kita harus tetap mengandalkan prokes. Bagaimana Pak dalam mempernyat input RI ke-76 ini Pak? Apakah ada kegiatan upacara di sini? Untuk kegiatan upacara di sini enggak ada. Jadi museum ini, ini UPCD-nya museum. UPCD dari Dinas Keburan dan Keputatan. Museum ini diresmikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, yakni Haji Muhammad Soeharto, bersamaan dengan pembukaan MTK yang ke-18 di Jambi pada tanggal 10 Juli 1993. Di museum ini, warga bisa mengetahui bagaimana pejuang Jambi merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan. Salah satunya pejuang Jambi, yaitu Sultan Taha. Reporter Ade Sefitiawan, BTP, melaporkan dari Kota Jambi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.